Intro Guys menarik lho memperhatikan romantisme pasangan fenomenal Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Raffi bahkan nekat mencium istri tercinta di tempat umum. Tapi gigi terkadang menolak, bukan karena tak cinta. Tapi wanita cantik itu merasa risih bermesraan di depan kamera. Berikut 5 ciuman Raffi yang ditepis gigi. 12 Oktober lalu, Raffi dan Gigi menggelar konferensi pers launching film produksi mereka. Usai acara, Raffi tidak mengekspresikan rasa bahagia dan cintanya pada sang istri. Ia mencum gigi. Namun gigi tampak menghindar seperti terlihat pada video berikut ini. Ciuman tak sampai Raffi juga terjadi pada saat ia dan gigi menggelar sesi pemotretan keluarga. Saat mulai sesi pemotretan berdua, Raffi mencoba merangkul gigi dan mencium wanita yang sangat dicintainya itu. Tapi lagi-lagi, gigi menghindar dengan ekspresi risih. Yuk, jangan gitu dong kanan bajunya gini. Yuk, kita pergi. Yuk, kita pergi. Yuk, kita pergi. Bulan Mei 2017, Raffi mengumpulkan rekan-rekan selebritisnya di acara sesi pemotretan peluncuran produk kuliner gigi. Sekali lagi, Raffi mengekspresikan rasa bahagia dan kasih sayangnya kepada gigi. Tapi gigi kembali mengeluarkan jurus menghindar. Ekspresi cintanya tak kesampean, Raffi telantas kapok memesrai istrinya di depan kamera. Kali ini terjadi saat ia dan gigi mengunjungi ladang bisnis mereka di Bandung. Raffi terlihat mendekati gigi yang sibuk dengan ponselnya. Raffi lalu menarik gigi dan hendak mendaratkan ciuman. Sayang, gigi kembali menghindar seperti tampak pada video berikut ini. Tak selalu mendapat kesambutan dari sang istri, Raffi tak kehabisan akal. Kali ini ia memancing gigi dengan membawa raffatar. Umpannya dimakan gigi yang berniat mencium raffatar. Pada saat itulah, Raffi langsung menyambar gigi. Kali ini Raffi berhasil meski awalnya gigi terlihat berusaha menghindar. Jadi gitu guys, Raffi tuh sebenarnya ingin sekali menunjukkan kepada dunia betapa besar cintanya pada gigi. Namun mungkin tempat dan waktunya aja kali yang kurang tepat. Baiklah, sampai jumpa di Cumi Telfi episode yang akan datang.